Pemirsa di Kota Padang ada kafe untuk bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Namun berbeda di kafe yang satu ini, orang-orang tidak hanya dapat menikmati secangkir kopi serta makanan yang lainnya. Di kafe ini juga dapat melakukan kegiatan berbisnis. Al-Ananda Bisnis telah hadir di Jalan Kejamada, Kejamatan Padang Utara, Kota Padang. Kafe yang didesain dengan tema alam itu menyajikan konsep yang sangat berbeda dengan kafe yang telah lebih awal hadir di Kota Bengkuang. Di kafe ini menawarkan kepada pengunjung untuk ngopi sambil berbisnis. Pemilik kafe Al-Ananda Bisnis, Lena, mengatakan pengunjung yang datang di kafe ini akan diberikan pelatihan dan masukan tentang bisnis. Sehingga tempat itu tidak hanya sebagai lokasi untuk sekedar duduk santai saja. Lena membuat konsep seperti ini karena berprinsip harus berguna untuk orang banyak. Dengan konsep seperti ini, setidaknya pengunjung kafe bisa mendapatkan ilmu, bahkan bisa mendapatkan uang juga. Dekorasi bernuansa alam yang disajikan menurut Lena tidak akan membuat pengunjung bosan saat mendengarkan pemaparan tentang bisnis. Lena menambahkan bagi yang ingin bergabung dengan bisnis di kafe ini, nanti akan diberikan pemaparan tentang seluruh bisnis yang dikelola. Yang bawa teman dapat gaji bulanan. Nah, jadi contohnya ini bawa teman setiap rapat, setiap meeting, setiap apa bawa teman. Nah, itu dapat gaji dari kafe sendiri. Nah, apalagi beliau sebagai divisi umrah itu akan buka program 17 gratis per tahun. Nah, ini akan kita letakkan di kafe kita. Alhamdulillah untuk protokol kesehatan kita ya, cuci tangan, jaga jarak. Sekarang enggak dekat kan, kita jaga jarak ya. Intinya kita mengundang tidak terlalu banyak. Cukup pecita kluner, ada dinas para yusata juga, ada dari Pempo juga, ada dari, insya Allah, dari wakil wali kota juga, dan calon gubernur kita juga kita undang, cuma datangnya secara bertahap dan kegantian. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.